Intro Ini dia nih 10 program terfavorit untuk tanyaan hari Senin 19 Juli 2021 Nur turun di peringkat 10 Sebenernya Nur itu siapa ya? Kayaknya masa lalunya buruk banget deh buat diterima Katanya Nur pernah bawa uang ratusan juta dari uang perusahaannya Aduh sebenernya Nur siapa ya? Ini tuh beneran atau fitnah sih? Badai pasti berlalu turun di peringkat 9 Duh Leo bukannya pulang ke Siska malah menggombali Natasha Wilona nih Bahkan beberapa waktu lalu Stephen William kepergok memuji kecantikan wajah Natasha Wilona nih Hal ini terlihat dari Youtube Natasha Wilona yang diunggah pada 7 Juli 2021 Momen kebersamaan antara Stephen William dan Natasha Wilona kini terlihat lagi nih Setelah kandas menjalin hubungan cinta di masa muda Bahkan keduanya sempat memanas loh Stephen William nampaknya mulai berbaur lagi nih sama Natasha Wilona Di tengah isu perceraiannya dengan Celine Stephen William justru tak sungka melempar glombalan pada Natasha Wilona Hmm kira-kira ada apa ya? Tukang lojek pengkolan naik ke peringkat 8 Asik akhirnya Tisna berhasil nangkep akil nih Tapi di sisi lain Bowo merasa gagal jadi bapak Ayo ada apa tuh? Dunia terbalik naik ke peringkat 7 Ya ampun capek deh ini sama si Akum sama si Acing Masih aja ngerebutin si Entin Si Acing ngebut mau nikahin Entin Tapi aku juga masih takut Acing takut meninggal Ya ampun ceritanya disini-sini aja deh Upin dan Ipin bertahan di peringkat ke-6 Si Botok tahan banting nih Ceritanya lucu banget deh Upin dan Ipin kawan-kawan Berubah jadi buku di perpustakaan Dari jendela SMP bertahan di peringkat ke-5 Hubungan Wulan sama Damar makin lengket aja nih Tapi apa Wulan udah move on dari Joko? Kayaknya Joko nih yang belum move on dari Wulan Buku harian seorang istri bertahan di peringkat ke-4 Mama Farah ternyata gak kuat hidup sederhana guys Udah lama hidup sederhana bisa bahagia kok Coba tuh liat Dewa sama Nana jauh lebih dari masalah kan Seharusnya Mama Farah seneng dong Di peringkat ke-3 ada Putri untuk Pangeran Asik masih bertahan nih Aduh Mas Oranya tuh kejam banget sih Masa main pecat-pecat video aja seenaknya Karena gak mau ngasih tau keberadaan Pangeran sama Putri Saking keselnya Pangeran gak mau Gak mau balik lagi ke perusahaan itu dan dia mau bikin perusahaan sendiri Coba Pangeran buktiin aja ke Oma Kalo kamu tuh bisa tanpa harta kekayaannya Oma Di peringkat ke-2 ada Manu Wali 5 Juga masih bertahan nih Asik kan? Eh by the way ada apa nih sama Pak Toto? Kok kayak gak sadar gitu sih? Ya Faang sampe kebingungan nih Takutnya Pak Toto dibawa ke rumah sakit jiwa Di peringkat pertama yang pasti adalah ikatan cinta Cie Andin cemburu nih liat Catherine Yang udah bawain kue buat Mas Al Gak cuman Andin nih yang cemburu berat sama Catherine Bahkan netizen juga ikutan cemburu loh Dan bilang kalo Catherine itu pelakor Nah loh bener-bener gak ya? Beneran pelakor gak ya? Coba aja kita liat besok ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.